Intro Kenapa kucing sering disebut punya sembilan nyawa? Ini alasannya Sebelum lanjut ke videonya, alangkah baiknya Anda pencet tombol subscribe di pojok kanan bawah Karena di channel ini akan menyajikan informasi Pengetahuan dan ilmu-ilmu yang bermanfaat Bagi dunia dan akhirat Seperti ilmu sains, ilmu teknologi, ilmu ekonomi Ilmu hitam, ilmu santai, ilmu sesat, ilmu kembal Dan ilmu-ilmu liainnya Jadi jangan sampai ketinggalan ya, terima kasih Kalian pasti sering dengar tentang istilah kucing Punya sembilan nyawa Kalimat itu kerap muncul karena kucing Menjadi salah satu hewan dengan kemampuan istimewa Istilah sembilan nyawa pada kucing Hanyalah mitos belaka Kemampuan kucing untuk mengontrol gerak tubuhnya Dalam kondisi yang berbahaya Menjadikan mitos tersebut populer di berbagai negara Beberapa orang percaya istilah sembilan nyawa pada kucing Mengacu pada ketangkasan dan kelenturan tubuh kucing Entah bagaimana caranya Mereka selalu bisa menghindar dari bahaya Bahkan setelah jatuh dari ketinggian sekalipun Jadi siapa yang pertama kali menciptakan istilah tersebut? Mengutip dari pet plan Tidak ada yang tahu siapa yang pertama kali menciptakan istilah kucing mempiliki sembilan nyawa Kalimat tersebut telah ada sejak berabad-abad Istilah sembilan nyawa pada kucing berbeda di setiap negara Setiap negara memiliki jumlah yang bervariasi Seperti di Spanyol yang menyebut kucing punya tujuh nyawa Lalu ada Turki dan juga Arab mengatakan kucing memiliki enam nyawa Namun penyebutan sembilan nyawa menjadi yang paling populer Kucing tetap selamat meski jatuh dari ketinggian Seperti yang dikatakan sebelumnya Istilah sembilan nyawa mengacu pada kucing yang bisa mendarat dengan santai Dan selamat meski jatuh dari ketinggian Mengapa demikian? Dikutip dari CNN Indonesia Kucing memiliki gerak refleks yang membuatnya mampu mendarat dengan posisi tepat Ketika jatuh dari ketinggian Kemampuan ini disebut cat-writing refleks Nah karena itu pula kucing dapat menurunkan resiko cedera ketika jatuh Secara sadar hewan berbulu itu menggunakan teknik khusus untuk memastikan mereka mendarat dengan aman Jika diperhatikan kucing melengkungkan punggung dan memutar tubuh sampai cakarnya menggores permukaan tanah Reflek ini telah ada sejak kucing berusia dini Kucing memiliki teknik mendarat dengan perut Selain gerak refleks, kucing juga memiliki teknik mendarat dengan perut Jadi ketika mereka jatuh dari ketinggian Mereka justru menjadikan perut sebagai tumbuhan alih-alih dengan cakarnya Walaupun kemampuan istimewa ini dimiliki oleh semua kucing Pemilik anabul tetap harus memperhatikan hewan kesayangannya Apabila jatuh dari tempat yang tinggi Itulah penjelasan kenapa kucing disebut punya sembilan nyewa Ternyata ini hanyalah mitos belakang Untuk mendapat update untuk info unik lainnya Silahkan subscribe dan jangan lupa pencet tombol loncengnya ya Terima kasih telah menonton!